Halo Sportzone, apa kabar Sportfans? Nanti sekali Arnandela Sisa kembali hadir di depan Sportfans, tentunya di Sportzone edisi Kamis 30 Juli 2015. Ya, hampir semua pemain sepak bola dunia pasti mempunyai tato. Tak terkecuali James Rodriguez yang baru saja menunjukkan tato barunya di lengan sebelah kiri. Berikut informasinya. Dan Fabregas menegaskan bahwa dirinya masih mencintai Arsenal. Walaupun ia sekarang berseragam Chelsea, namun klub asal kota London tersebut tetap di hati Fabregas. Usia yang tidak muda lagi bagi Diego Simeone. Akan tetapi pelatih Atletico Madrid ini pandai menaklukkan hati wanita. Siapakah wanita yang kini menjadi kekasih, Simeone? Akibat kecewa terhadap ulah para bintang Manchester City, salah seorang fan City rela membakar tiket masuknya di Vietnam. Wow! Fabregas mengatakan Cristiano Ronaldo adalah pemain yang hebat. Akan tetapi Lionel Messi dianggapnya sedikit mengungguli Ronaldo. Sementara itu, Messi dan Neymar telah siap menghadapi pekan pertama Liga Spanyol. Masih bersama saya Randella Christa tentunya di SportsZone. Ya, dari gol Rabona ala Laurent Kosciel nih, sampai dengan Lionel Messi yang berolah laga dengan sang buah hati. Semuanya hampir rangkum dalam Extra Time berikut ini. Chelsea diklaim Neymar Jammatic telah siap menghadapi musim baru setelah mengalahkan Barcelona di Tour Framusin. Untuk mengambil sisi positif dari Tour Framusin di negeri Paman Sam. Ya, dan Manchester United dinilai memiliki squad juara untuk mengaruhi musim baru Liga Inggris. Nah, dan sementara itu Rafa Benitez akui ASEM Milan akan raih sukses bersama dengan manajer Anyar, yaitu Sinisa Mihailovic. Masih bersama Randella di SportsZone. Ya, dan Paris Saint-Germain berhasil memutuskan rantai catatan positif Manchester United telah mengalahkan 2-1 nilainya. Ya, wuh, luar biasa. SportFrey jangan lupa untuk follow Twitter kami di AdLangitRTV dan juga program SportsZone di AdSportZoneRTV. Nah, kali ini Major League Soccer All-Star mampu mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor tipis 2-1. Kecalahan sport ini menjadi modal yang kurang oke, karena klub asal London Utara harus terbang ke Muncan untuk menghadapi Real Madrid yang pastinya diajang Audi Cup. Ya, dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Tentu saja jangan lupa untuk terus hasilkan SportsZone setiap jam setengah 12 malam. Akhir kata saya Randella Krista dan Sigenapur yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan salam SportsZone!